Intro Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Chris Tandi Kurang lebih umurnya berapa? 29, lebih dikit lah kan gitu Alamat lingkungan Brigil, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon Sore ini saya ingin sedikit bercerita mengenai usaha yang saya lagi jalankan ini ya Itu usaha furnitur atau disebut kalau biasa orang sini panggung lah Yang tadinya tidak mungkin bisa, mungkin kan gitu tuh Dan tidak terlintas saya juga untuk membuka usaha seperti ini Dikayu lagi kan, mayoritas ini kan proyek industri Terima kasih telah menonton! Sore amongst the clouds But never learn to rise above these crowds Stuck in the dust of the life that you've found No way to go, no higher ground Gimana ya? Terpikirnya lebih serius? Karena mungkin nggak disengaja juga kan gitu Saya membuka usaha ini, tapi ya Alhamdulillah Dengan berjalannya waktu, berjalannya waktu ini Ya Alhamdulillah gitu tuh, sudah sedikit menghasilkan Atau pemasukan yang ya lumayan lah kan gitu, buat sehari-hari Mebel saya ini, saya namakan sumber mandiri furnitur ya Salah satu itu, nama itu yang nama-nama bukan sehari dua hari Saya kasih nama sumber mandiri itu Jadi nama juga itu kan sangat bener-bener hoki-hokian gitu Jadi kurang lebih saya itu menjalankan usaha ini sekitar satu tahun lah Satu tahun lebih kalau nggak salah Satu tahun, ya manis pahitnya itu sudah sedikit saya rasakan gitu Pahitnya, lagi-lagi pahitnya gitu tuh yang bener-bener sedikit lama Tapi jangan, itu nggak memutuskan kesemangatan aku untuk lebih giat Lebih semangat untuk menjalankan usaha Mebel ini gitu Kadang kalau untuk pesenan sendiri, saya sih sebenarnya via-via WA aja teman ke teman gitu tuh Kalau untuk mesen-mesen order itu Beralamat di Kapling SMK Pelayaran Cilugon, Negeri 4 Ketempatan ini di Kapling, Kapling Merak Jadi tempatnya sedikit tersembunyi kan gitu Tapi ya mudah-mudahan nama sumber mandiri furniture ini nggak tersembunyi kan gitu tuh Jadi hasil penjualan kami itu sehari itu kadang Karena sekarang ini tukangnya cuma satu Kadang ya kalau bikin pintu itu cuma sehari itu dapat satu lah Satu pintu, tapi kadang saya lemburkan kan gitu tuh Ya tergantung petukang saya lagi senang lembur kan gitu tuh Lagi semangat, lagi badannya fit dia lembur kan gitu Jadi saya juga nggak disangka punya usaha seperti ini kan Yang orang lihat, ah apa sih usahanya Cuman kayu, gini-gini doang Tapi Alhamdulillah Kebetulan pribadi saya sendiri juga ketua pemuda Pancasila ya Mungkin ada beberapa orang juga yang sudah kenal atau tahu dengan saya Kebetulan saya di pemuda Pancasila sebagai ketuanya Dan kebetulan juga ada pembangunan kan disitu Mega proyek di 9-10 itu Alhamdulillah saya juga artinya tetap mengawasi Dan pingin berkontribusi terhadap perusahaan-perusahaan itu kan Buat masyarakat Kebetulan kami dikasih kesempatan untuk mengolah limba kayunya Kayak palet-palet itu Berawal dari situlah saya mempunyai inisiatif kan Membuat kursi Alhamdulillah berkat dorongan dan dukungan teman-teman semua Alhamdulillah saya Dengan berjalannya waktu Saya bisa gitu Membuka usaha seperti ini Kayak alat-alat juga Sudah lengkap sih enggak Cuma kalau untuk buat-buat sih Kayaknya cukup Enggak keteter di alat gitu Nah kebetulan kan Si limbah kayu ini kan Biasa itu di proyek itu Kayunya kayu jati Belanda ya Jati Belanda Itu kalau kata orang sini Sebutannya Apa itu ya Jatilaos Jatilaos lah Kalau lokal Biasa menyebutkan Jatilaos Itu kayunya seratnya bagus Cuma dia itu Kayunya lemahnya itu Kalau kena air hujan Atau di Outdoor itu Dia cepat Tapi kayu itu Kalau di ruangan Di indoor Atau di ruangan yang tertutup Dia awet Enggak makan Enggak makan rayap Atau Semut-semut gitu Enggak Apalagi kalau di pernis kan Bagus Banyak juga sih Yang pesen Meja bundar Sepaket sama korsinya Buat nyantai di Depan kantor Atau di depan rumah Ada beberapa Temen juga kan Mesen Kayak lemari Kemarin saya buatkan Itu lemari Pakai kayu Jati Belanda Terus ada juga Itu Sampai kesekatan-sekatan ini Buat sholat itu juga Ada Saya buatkan Terus Ketenset juga Terus Meja kantor Kebetulan kan Saya Ada juga temen itu kan Beberapa temen yang Mesung Meja-meja kantor Kalau untuk penjualan sih Saya Belum 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 meluas ya Cuma hanya beberapa orang saja Yang tahu Makanya Dengan ini Saya mencoba Untuk memperluas Yang tadinya tidak Luas Siapa tahu kan Bisa Luas Banyak juga sih Yang membuka usaha ini Di Merab Tapi Biasanya kan Panglong Cuma Dia Produksi Kayu Lokal Produksi pintu Atau Kusen-kusen Bagi saya kan Saya siapkan juga Untuk mebel Mebelan Untuk harga Siber variasi Tergantung dari Kayunya Kalau misalkan Kayu Lokal Lokal itu Biasa kita buat Buat jadi Ini Pintu Sama kusen Kalau kayu Lokalnya itu Kayu seperti Kayu bayur Kayu mahoni Kayu Alkasia Terus ada juga Kemaren itu Yang buat Pakai kayu jati Ada Jati asli Terus kalau Emang Kalau Kalau kayu jati Belanda itu Ada kemarin juga Pesen pakai pintu Buat bikin pintu Tapi bukan Pintu depan Buat yang di kamar Itu bagus Hasilnya motifnya Jadi Kayu jati Belanda ini Serba Bagus gitu Dibuat apa juga Dia Karena ada Ininya Ada Apa ya Motifnya itu Dia Nongol Tumbuh Kalau untuk Harga sih Kalau Pintu itu Kalau kayu Kayu Lokal Itu Biasa Kami jual Sekitar Sekitar Sampai 500 Ke atas Kayu Kayu Lokal Kalau meja Kursi itu Saya jual Kadang sepakai Kadang juga Mejanya doang Sekitar 500 400 400 300 Bervariasi Gak terbayang Saya Buat Saya punya Usaha Kayak ini Usaha Apa Cita-cita itu Saya sebenarnya Apa ya Usaha itu Emang Mayoritas di proyek Gak Gak Ada niatan Usaha Dikayu Tapi ya Mungkin itu Rezeki saya Ya Saya Serius Saya Serius Saya jalani Namanya Oh ternyata Usaha itu Lebih Lebih Pusing Kan sebelumnya Saya ini Jadi Sempat jadi Karyawan juga Di Beberapa Salah satu Perusahaan Yang di Suralaya 7 tahun Saya bergulit Jadi karyawan Di situ Jadi Waktu itu Saya memberanikan diri Yang namanya Karyawan Ya cukup Sebenar Jalan Tapi kalau Dengan lebih Bebas Atau lebih Biar jangan Ketergantungan Ke orang Kita harus Memberanikan diri Untuk membuka Kapangan kerja Jadi sedikit Sedikit Saya sharing Dengan teman Yang sudah Mempunyai Badan usaha Atau yang berpengalaman Saya juga sering Sharing Sama teman-teman Senior-senior saya Sebenarnya Untuk pengalaman Usaha Yang Kayu ini Atau Panglong ini Saya gak punya Berhubung saya Waktu itu Dipertemukan Dengan Salah satu Orang Yang Bener-bener Mengguliti Pekerjaan Mabel ini Dipertemukan Dengan orang itu Saya sharing Saya Obrolin Kan Gitu Oh Seperti itu Ternyata Ada Kan Dia Dia ngajak Kerjasama Dengan saya Kebetulan Dia Waktu itu Ada Permasalahan Sedikit Mungkin Saya bantu Kan Gitu Saya bantu Akhirnya Dia menawarkan Semua Alat itu Terhadap saya Makanya Waktu itu Saya Gak ada Sebenarnya Tapi saya Usahakan Mungkin Nihat saya Ini usaha Jadi Saya usahakan Saya usahakan Untuk membeli Alat-alat itu Dan Alhamdulillah Saya itu Waktu itu Ada Gitu Nyari-nyari Modal Kan Gitu Ada Tadi ketemu Akhirnya Itu semua Alat-alat itu Milik saya Saya juga Pelajari Buka Google Buka-buka Youtube Saya Tonton-tonton Usaha itu Seperti apa Oh Senang juga Asik juga Saya senang Buat-buat meja Buat-buat kursi Itu saya senang Jadi Usaha seperti ini Harus mempunyai Kesenangan Sendirilah Terhadap Pembuatan Kita Jadi Bikin motif Kemarin juga Ini kan Bikin meja Berpaduan Dengan Besi Ini dapat Bikin Saya Ini Meja-meja Ini Kebetulan Kalau Tukang itu Sebenarnya Ngikutin Apa kata saya Kalau Kata saya Pembuatannya Ini Bagus nih Kalau diginiin Bagus nih Kalau misalkan Dipadukan Dengan Besi Holo Atau Besi Siku Oh gini Motifnya Jangan Kayak Jadul Jangan Kayak Kursi Kursi Dulu Sesuai Kita juga Sesuai Pesenan Dari Konsumen Pesenan Dari Konsumen Biasanya Konsumen Pengen Kayak Gini Tinggal Kita Ikutin Kayak Kemarin Kita Set Kalau Di Toko Sudah Ada Ukurannya Ukuran Contoh 140 cm Kali 40 Kalau Saya Bisa Langsung Ukur Sendiri Sesuai Keinginan Si Konsumen Ukurannya Kalau Selama Ini Biasanya Konsumen Pengen Seperti Ini Kalau Dari Saya Menyiapkan Desain Ini Hasil Desain Saya Kemarin Meja Bulan Yang Empat Desain Dari Saya Sudah Laku Paket Tiga Sama Sekarang Paket Paket Saya Jual Berapa Di Angga 1.800.000 Meja Satu Sama Kursi Empat Santai Enak Wah Kalau Untuk Ngomongin Omset Dibilang Cukup Ya Nggak Cukup Ya Kalau Orang Tapi Dibilang Aman Sih Aman Untuk Biaya Makan Biaya Keluarga Aman Kurang Lebih Di 27 Kotor 27 Juta Artinya Lebih Bagi Bagi Ya Jelas Cuma Bedanya Kalau Kita Nggak Pasti Beda Kalau Dulu Jadi Karyawan Satu Bulan Ya Cukup Segitu Sudah Ketahuan Sebulannya Segitu Tapi Kalau Untuk Ini Tergantung Kita Juga Masarin Ya Nggak Nentu Kadang Dapat Sebulan Itu 15 Dapat Sebulan Itu 10 Tapi Kemarin Alhamdulillah Kita Dapat Karena Emang Kejar Banyak Konsumen Sedikit Ada Konsumen Terus Ada Kemarin Di Angka 27 Alhamdulillah Kotor Tapi Saya 27 Juga Tetap Saya Bajak Pengeluaran Tukang Saya Sistemnya Saya Sama Tukang Saya Gaji Per Lobang Bukan Per Bulan Saya Kasih Per Lobang Dia Dapat Satu Meja Berapa Saya Anggarin Pengen Memiliki Usaha Yang Disenengin Membuahkan Hasil Semua Orang Pastikan Cuma Kadang Saya Itu Apa Ya Awal Itu Emang Nggak Niat Usaha Seperti Ini Tapi Bikin Bikin Meja Kursi Seneng Seneng Akhirnya Waktu Itu Saya Mencari Sebuah Panglong Mencari Panglong Saya Saya Meminta Tolong Untuk Memotongkan Si kayu Itu Dibelah Ada Mesin Udah Dibelahin Itu Saya Buat Sendiri Di rumah Jadi Dari Situlah Timbul Rasa Seneng Ini Enak Kayaknya Kalau Emang Udah Punya Alat Alat Seru Juga Asik Iseng Iseng Aja Awalnya Saya Juga Iseng Eh Kesininya Alhamdulillah Banyak Yang support Kebetulan Tukang Yang sekarang Ini Juga Support Mendukung Dan Yang Lebih Mendukung Itu Orang Tua Orang Tua Yang Selalu Mendukung Saya Bahkan Saya Waktu Itu Sempet Mau Resend Jadi Karyawan Itu Juga Berat Rasanya Orang Tua Saya Menurut Mas Tapi Karena Saya Itu Waktu Itu Saya Buktikan Itu Juga Enggak Mudah Saya Keluar Itu Karena Waktu Itu Saya Buktikan Sama Orang Tua Cuman Saya Menitip Satu Doang Doakan Saja Insyaallah Kalau Niatnya Baik Niatnya Ibadah Niatnya Usaha Untuk Ibadah Bener Insyaallah Jangan Jangan Takut Untuk Besok Gimana Terus Lusa Gimana Jangan Takut Seperti Itu Yakin Aja Semua Orang Itu Mempunyai Rezekinya Sendiri Masih Masih Gak Ada Gak Ada Orang Yang Gak Dikasih Rezeki Pasti Tinggal Kitanya Jangan Mau Berusaha Kalau Kitanya Berusaha Tanpa Doa Juga Kadang Berusaha Tanpa Doa Itu Sombong Kadang Kan Gitu Kita Berusaha Terus Tapi Berdoanya Enggak Ya Sama Aja Kan Gitu Ibarat Motor Sepion Nya Ilang Satu Gitu Ibarat Motor Kan Ilang Makanya Sambil Dibareng Berdoa Terus Meminta Dukungan Sama Orang Tua Pastinya Kan Karena Saya Sadar Juga Saya Tahu Juga Saya Ini Siapa Dan Saya Ini Dari Keluarga Siapa Awalnya Saya Benar Gak Mau Karena Saya Ini Sadar Saya Ini Siapa Nah Gitu Berhubung Ke Teman Teman Mendorongkan Saya Sebagai Ketuanya Yang Mau Tidak Mau Saya Siapkan Tapi Jangan Diam Aja Ketika Ketika Kita Didorong Menjadi Ketua Jangan Diam Artinya Setelah Ini Dikukuhkan Saya Harus Lebih Giat Gerakan Gitu Dari Organisasi Itu Benar Benar Banyak Sekali Pelajaran Dan Ilmu Yang Saya Dapatkan Kalau Niatnya Kita Itu Berorganisasi Tunjukan Artinya Bukan Tunjukan Kehebatan Tunjukan Kalau Kita Itu Benar Benar Sudah Mengacu Di ART Modal Usaha Itu Saya Jual Mobil Kalau Mas Waktu Itu Saya Sempet Punya Mobil Mobil Second Toyota Altis Modal Awal Itu Saya Memberanikan Diri Menjual Toyota Altis Saya 2008 Itu Kalau Nggak Salah Paling Sama Saya Itu Baru 8 Bulan Saya Pakai Mobil Jual Mobil Itu Kan Saya Jual Saya Buat Modal Modal Usaha Ini Panglong Ini Beli Kayu Terus Beli Alat Alat Yang Rusak Yang Udah Rusak Terus Waktu Itu Saya Jual Mobil Tapi Saya Beli Mobil Lagi Tapi Masih Ada Sisanya Waktu Itu Saya Beli Mobil Pickup Pickup Grand Mag Punya Saudara Mobil Pickup Sekarang Alhamdulillah Masih Mobil Pickup Buat Usaha Masih Ya Itu Awal Modalnya Itu Saya Jual Saya Korbankan Si Toyota Altis Saya Itu Itu Modalnya Tapi Alhamdulillah Berkat Keseriusan Berkat Sungguh Sungguh Saya Ini Alhamdulillah Sekarang Ada Mungkin Gantinya Gantinya Si Altis Ini Ada Sudah Ada Punya Alhamdulillah Kan Gitu Tuh Ada Sudah Ada Kalau Enggak ada Hasilnya Mana Mungkin Sampai Segininya Ya Lumayan Punya Punya Lahan Sendiri Ya Kan Ini Saya Masih Ngontrak Tempatnya Mempunyai Lahan Sendiri Kurang Lebih Kalau 400 Meter Persegi Kayaknya Cukup Biar Usaha Saya Fokus Juga Kalau Emang Milik Sendiri Jadi Saya Buatkan Yang Bener Bener Tempatnya Khusus Ini Buat Fabrikasi Dan Ini Khusus Buat Pamerannya Kan Gitu Kalau Emang Ini Lahannya Sudah Milik Saya Tapi Masih Rentang Masih Mikir Mikir Kan Gitu Tapi Ya Mudah Mudahan Gak Ada Yang Tidak Mungkin Kalau Kita Sungguh Sungguh Gitu Itu 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 Saya Sempat Berpikir Kalau Saya Ini Harus Ada Buat Orang Marketing Artinya Buat Yang Stand Fokus Fokus Ngurusin Pemasarin Produksi Produksi Saya Ini Sebenarnya Saya Pingin Nge-upply Kayak Di Sekolahan Bangku-bangku Sekolahan Itu Saya Pingin Saya Bisa Sebenarnya Cuman Karena Emang Waktu Waktu Saya Ini Terbagi Dengan Kegiatan Yang Lain Makanya Ya Seadanya Orang Pesan Aja Gitu Di Jakarta Belum Kalau Di Jakarta Belum Tanggerang Belum Kalau Serang Udah Pernah Kalau Untuk Di Serang Kemarin Juga Ngirim Pintu Paling Ya Di Sekitar Pulau Merak Aja Celegon Terus Belum 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 Nyampe Ke Kota Kota Lain Belum Oke Terima kasih Untuk Para Generasi Muda 2023 Ini Jangan Ragu Ragu Jangan Sungkan Sungkan Kalau Emang Kita Niatnya Pengen Maju Pengen Usaha Jangan Mendengarkan Kata Orang Orang Lain Ngomong Ini Ngomong Itu Ah Itu Biasa Kerikil Kerikil Fokus Aja Kalau Sekiranya Anda Itu Bener Bener Mempunyai Keinginan Atau Mempunyai Ide Ide Yang Positif Lanjut Jangan Takut Insyaallah Insyaallah Itu Akan Maju Kalau Kita Yakin Yang Penting Satu Yakin Dan Minta Dukungan Dari Orang Itu Karena Saya Ini Gak Punya Apa Apa Tapi Alhamdulillah Pokoknya Semangat Oke Untuk Para Cilegon Dan Pulau Merak Khususnya Kalau Siapa Tahu Main Ke Merak Atau Ke Suralaya Mampir Kesini Kalo Butuh Butuh Meble Atau Butuh Pintu Bisa Langsung Hubungin Nanti WA Saya Di Nomor Bawa Ini Tertera Ya Insyaallah Kan Gitu Hasilnya Gak Ngecewain Bisa Diadu Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima